Setelah kandas hubungannya dengan Fujianti Utami Putri alias Fuji, nama Tarik Halilintar dan Aliyah Masaib kini semakin ramai diperbincangkan. Hal tersebut tentu tak lepas dari isu kedekatan keduanya yang kini tengah menjalin hubungan spesial. Meskipun Aliyah dan Tarik lebih memilih diam dan tidak terlalu banyak mengekspos hubungannya ke media sosial, namun banyak bukti yang menunjukkan bahwa keduanya kini telah resmi berstatus sepasang kekasih. Banyak unggahan yang berseliweran di media sosial baik itu dari keluarga maupun teman-teman dekat keduanya. Soal kedekatan keduanya di berbagai kesempatan. Tidak hanya itu, bahkan Aliyah Masaib dikabarkan sudah memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekasihnya yakni Gen Halilintar. Hal tersebut dilihat dalam salah satu unggahan video yang dibagikan kanal Youtube Atta Halilintar yang kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun media sosial. Momen tersebut didapati saat keluarga Aurel Hermansyah menggelar acara pengajian, di mana pada unggahan tersebut terlihat kedekatan Aliyah Masaib dengan Sohwa Halilintar, yang merupakan saudara perempuan kandung Tarik. Dalam video tersebut, Aliyah nampak duduk di samping sahabatnya, Aurel Hermansyah yang tak lain tak bukan kakak ipar dari kekasihnya yakni Tarik Halilintar. Pada momen pengajian itu, Aliyah nampak memakai busana tertutup dengan kerudung berwarna putih. Lebih lanjut, ada juga potongan video yang memperlihatkan momen Sohwa menyapa Aurel dan Aliyah sembari mencium pipi keduanya. Dalam momen tersebut, ketiga terlihat akrab sambil bercanda gurau antara satu sama lain. Sontak saja, potongan video yang memperlihatkan momen tersebut langsung ramai dikomentari oleh warganet. Tidak disangka, banyak warganet yang membanding-bandingkan hubungan antara Aliyah dan Gen Halilintar dengan hubungan Fuji, mantan Tarik, dan Gen Halilintar dulu. Sejumlah warganet menganggap, bahwa saat Fuji memiliki hubungan dengan Tarik Halilintar selama satu tahun itu, dia tidak memiliki hubungan sedekat itu dengan keluarga Gen Halilintar dulu. Banyak yang mengasihani nasib Fuji saat dulu masih berstatus menjadi kekasih Tarik Halilintar. Lihat gini jadi kasihan sama Fuji yang sudah satu tahun, buat silaturahmi aja gak bisa. Ya namanya jalan hidup orang, gak ada yang tahu, tulis warganet. Sejujurnya aku gak mihat ke siapa-siapa karena mereka berdua sama-sama cantik. Tapi kalau aku di posisi Fuji, agak sedih juga sih. Kedatangan Fuji di kehidupan, Tarik kurang diterima sama keluarga Tarik. Kadang mikir salah Fuji apa sih, apa karena penampilan atau karena latar belakang keluarganya bukan artis, tulis warganet lain. Fujian kok gak sedekat ini sama keluarga Jarwo, Tarik, ya? Dekatnya cuma pas joget-joget di TikTok by, dimanfaatin buat konten, kata lainnya. Kelihatan ini si ceweknya yang mencoba masuk dan menyesuaikan diri, kalau Fuji mah apa adanya aja. Kalau saya sih lebih milih kayak Fuji, karena jodoh gak akan kemana, masih muda juga. Tandas pengguna media sosial lainnya. Fujian kok gak sedekat ini sama keluarga Jarwo, Tarik, ya? Dekatnya cuma pas joget-joget di TikTok by, dimanfaatin buat konten, kata lainnya. Kelihatan ini si ceweknya yang mencoba masuk dan menyesuaikan diri, kalau Fuji mah apa adanya aja. Kalau saya sih lebih milih kayak Fuji, karena jodoh gak akan kemana, masih muda juga. Tandas pengguna media sosial lainnya, selain itu siapa yang tak kenal dengan sosok Fuji, seperti yang diketahui, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini sempat jadi sorotan karena kehidupannya. Pasca Vanessa Angel dan Bibi Ardianya meninggal dunia, sosok Fuji jadi sorotan. Nama Fuji kian melambung saat hubungannya dengan Tarik Halilintar menjadi bahan omongan. Bahkan saat keduanya putus, Fuji dan Tarik masih disorot oleh netizen. Terima kasih telah menonton!